Terima kasih telah menonton! Tidak beraninya dia menyusul! Ayo, bos! Ayo! Waktuku sudah hampir habis. Bisa bahaya kalau ada yang datang kesini sekarang. Gimana sebenarnya si hantu menyembunyikan pistol itu? Gimana caranya aku menemukan pistol milik Ghani? Benda di ruangan ini sangat banyak. Bisa makan waktu kalau mencarinya satu persatu. Pikir, Dipta. Pikir. Kalau aku jadi si hantu, dimana aku akan menyembunyikan pistol itu? Saya harus menyelamatkan keuangan rahasia saya. Pasti ada seseorang yang menyelinap di dalamnya. Hancurkan hantu! Habiskan hantu! Saya tidak akan pernah hancur semudah itu! Aku sudah sejauh ini melangkah. Aku tidak boleh gagal. Aku harus menemukan di mana pistol itu disembunyikan. Tidak! Gua harus dapetin kepalanya si hantu sekarang juga. Kita harus habisin di hantu. Kita cari dia sampai dapat. Jangan biarin si hantu lolos. Sebagian kesana. Dan sebagian kesana. Ayo. Ayo kita cepat ke ruangan rahasia. Agar kita tahu siapa penyusup yang ada di sana. Permisi, Pak. Dulu Meta sudah sampai. Ya, terima kasih ya. Saya permisi dulu. Duduk. Ya, Meta. Mas. Terima kasih ya. Sudah mengundang saya kesini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selama perjalanan kamu kesini, tidak ada orang yang mengingat kamu ya. Iya. Ini sudah. Mari silahkan duduk. Iya. Isi ya, Mas. Iya, iya. Gimana, Demeta? Selama kamu bercerahat di vila, apa ada kekurangan? Atau tidak nyaman? Tidak ada, Mas. Semuanya nyaman, dan saya tidak kekurangan apapun. Makasih banyak ya, Mas. Saya betul-betul beruntung bisa kenal sama Mas. Mas orang baik. Sudah bantuin saya keluar dari rumahnya Gani. Nyiapin saya tempat tinggal. Saya benar-benar merasa melindungi sama Mas Bibawu. Makasih ya. Hehehe. Alhamdulillah. Saya juga senang kok bantu kamu. Demeta, kamu bisa tinggal di vila itu selama yang kamu mau kok. Kenapa? Apa? Apa ada yang masih kamu pikirin? Gimana ya, Mas? Setenang-tenangnya saya dan merasa aman kayak gimana pun. Saya tetap kepikiran anak dan cucu. Kan Mas juga tahu sendiri, sampai sekarang saya nggak tahu di mana mereka dan keadaan mereka seperti apa. Kamu nggak usah khawatir. Saya nggak udah janji sama kamu kan? Saya akan bantu kamu cari mereka sampai ketemu. Iya, Mas. Saya betul-betul ngerasa nggak tenang. Apalagi terakhir kan saya dengar informasinya anak saya kena tembak. Saya nggak tahu kabar terakhirnya gimana sekarang. Saya harus cepat ketemu sama dia, Mas. Iya, iya. Saya ngerti banget perasaan kamu. Tapi kamu nggak usah khawatir sekali lagi. Saya pasti akan bantuin sekuat tenaga saya untuk bisa menemukan kembali mereka. Iya. Kasih banyak, Mas. Maaf ya, Mita. Ini buat kamu. Buat jaga-jaga aja. Mungkin kamu udah keperluan, kan? Nggak usah, Mas. Mas. Mas udah nolongin saya kayak gini aja. Saya udah bersyukur. Saya nggak mau. Saya jadi beban buat emas lho. Udah-udah nggak apa-apa kok. Saya ikhlas kok. Saya sengaja... Bunda kamu kesini. Selain saya ingin memberikan kartu ini sama kamu untuk jaga-jaga buat keperluan kamu semua. Saya juga mau ngobrol sama kamu. Saya nggak tahu gimana caranya nanti saya balas kebaikan, Mas. Saya banyak hutang budi sama sebuah bawah. Mereka ngapain kesini, ya? Siapa yang kesini, Mas? Demetra kamu sebaiknya jangan disini dulu, ya? Itu keperluan akan saya datang kesini semua. Kamu sebaiknya... ke kamar mandi saya dulu. Bisa, ya? Ayo, silahkan, silahkan. Disini, disini, disini. Ya... Ya... Kalau aku nggak jeli, bisa-bisa aku nggak menemukan kotak ini. Aku yakin pistol itu di dalam sini. Akhirnya aku menemukannya. Aku harus berhati-hati dengan pistol ini. Untung aku menggunakan sarung tangan. Karena aku nggak mau meninggalkan jejak di pistol ini. Aku yakin ini barang bukti kejahatan Gani. Pasti ada sidik jari Gani disini. Aku harus mendokumentasikan pistol ini sebagai bukti untuk depannya. Tidak. 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 Aku yakin. Disini juga ada dokumen kejahatan sindikat penjualan senjata si hantu. Yang bisa aku ambil. Tidak. 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 Sekarang di dalam. Om lagi ada tamu ya? Lebih baik sekarang kalian pulang aja. Om lagi gak mau ditanggup. Tolong. Ya udah kalau kayak gitu kita izin pamit ya om. Ayo kak. Baik om. Permisi om. Permisi om. Rhea. Memangnya... Om Wibowo lagi kedatangan tamu siapa ya? Gelagatnya Om Wibowo itu gak kayak biasanya om. Tadi sih aku sempet liat dompet perempuan gitu kak di meja. Kayaknya tamu Om Wibowo tuh temen perempuannya deh. Temen perempuan? Hmm. Sebenernya aku juga udah lama curiga sih. Soalnya bila gat Om Wibowo tuh kayak lagi nyembunyiin sesuatu gitu loh kak dari kita. Dan kemarin pas aku ke rumah Om Wibowo, Om Wibowo tuh pulangnya malem banget. Terus Om Wibowo juga pergi sendirian gak pake supir. Tapi nih akak. Aku liat kayaknya Om Wibowo lagi seneng banget deh akhir-akhir ini. Kayak orang lagi kasmaran gitu. Mba Nurmi pernah bilang sama aku kalo temen perempuannya Om Wibowo tuh cantik. Tapi memangnya Om Wibowo akan serius sama temen perempuannya itu? Ya kalo soal itu aku gak tau sih. Kalo dengan nolak kita aja kayak tadi, aku rasa kayaknya temennya spesial deh. Kalo sampe kali ini Om Wibowo menikahi temen baiknya itu, Pasti akan ada perubahan di warisannya Om Wibowo. Sial! Ada aja penghalang baru. Padahal aku merasa kalo aku sudah bekerja keras selama ini. Dan akulah yang harusnya mendapat warisan terbanyak dari Om Wibowo. Ya udahlah kak. Mendingan sekarang kita pergi aja yuk. Besok lagi aja ketemu Om Wibowonya. Coba, ayo. heelyty then. � tak Đi CON Om Wibowo D B cough S S